Kita lihat, ini adalah rute tadi yang kita sudah lewati, lumayan cukup panjang Ini kita persis berada di Bunga Edilways Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama gue Koko Istiawan Kali ini gue baru sampai di daerah Garut, Jawa Barat Hari ini kita mau melakukan pendakian di Gunung Papandayan Udah dua kali gue masuk ke sini Oke ya, jangan kemana-mana Ikuti terus kisah gue untuk pendakian di jalur Papandayan ini Oke guys Oke kita sudah dijemput oleh tim dari Kang Yodi Ini adalah tim dari Kang Yodi Ada di Youtubenya guys, bisa langsung saja Jabri ke Kang Yodi dan ini adalah proses kita sedang menaikkan barang-barang untuk ke atas dulu guys Siapa? Mantap, mantap, mantap Ini gunung apa nih Kang? Cikurai Cikurai guys Waktu itu naik sama lo ya Cikurai? Iya Sama si Wijai? Jalan Gaganyan Di perjalanan Belakang dong Halo guys Bisa matang Yodi Bapak Dayan Bapak Dayan Mungkin Masukkan channel Oke Bikian dulu Jangan masuk dulu Bikian masuk dulu Panjang Cepetan bayang bong Boro Bok Bong Pasar Bisa Cepetan bayang bong Buk 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 Cepetan bayang bong Suasanya kayak lagi dijarai Buk 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 selamat menikmati selamat pagi semuanya ini kita baru sampai di kawasan kita sudah sampai di jalur pendakian papandayan ini kita lihat suasana pagi hari ini jam kurang lebih jam setengah 8 kita lihat suasana pagi mobil ini juga tidak terlalu rame guys lihat oke ya oke guys kita sudah sampai di jalur pendakian papandayan kita baru sampai di tempat ini tadi kita masuk kurang lebih tiket itu 65 ribu untuk masuk di kawasan ini itu juga sudah termasuk untuk camping dan kita lihat sekeliling kita ini suasana sangat cerah sekali dan didukung dengan pemandangan yang sangat keren masak-masak sekali ya jadi nanti kita kita lagi beres-beres dulu untuk tim hari ini setelah itu kita akan melakukan tracking ke papandayan guys oke ikuti terus kisah gue oke guys kita sudah sampai di mana nih ya area kawasan di daerah belerang jadi siang hari ini ini kurang lebih jam 10 ini kurang berapa derajat nih ya 32 derajat kita berada di posisi kawasan belerang dan ini nanti kita akan mendaki lagi kurang lebih secara tadi ya yang kita nanya udah kurang lebih 2 jam lagi kita mencapai di camp salada karena itu tetap jaga kekompakan kesehatan terus untuk amunisi kita untuk tracking ke atas lagi oke guys jangan kemana-mana ikuti terus perjalanan gue di gunung papandayan selamat menikmati oke guys kita melakukan tracking ini kita kurang lebih sudah memakan waktu 1 jam setengah karena tadi kita beberapa kali sempat berhenti karena mengisi amunisi juga karena menunggu teman-teman juga untuk tracking karena itu ini cuaca sangat panas untuk hari ini Alhamdulillah ya kita dikasih cuaca yang panas alhasil kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang luar biasa ini di gunung papandayan oke kita lanjut lagi selamat menikmati oke ini adalah pose kita lagi mendaki ini tertutup semua ya guys karena kita mengantisipasi terjadinya kebakaran kulit kita pakai sarung tangan lengan panjang kacamata pakai bak pakai topi wah ini safety banget ya supaya kita mengurangi biasanya kan habis turun gunung itu pada pecah-pecah semua makanya kita antisipasi kita memakai alat-alat atau sarung tangan lengan panjang dan lain oke ya guys yuk kita jalan lagi kita sudah sampai ini kita sudah mendekati kawasan rating atau kita nanti akan dibuka tenda di sekitar tanah lagi ini juga sebentar lagi akan masuk di wilayah camp salada kita lihat ini adalah rute tadi yang kita sudah lewati lumayan cukup panjang kita sudah lewati mungkin sudah berapa kilometer kita sudah sampai di kawasan kita masuk ke kawasan camping yaitu di rondong salada ini adalah salah satu tempat untuk camping teman-teman para pendaki yang disarankan adalah rondong salada oke guys nah besok kita akan menyusuri hutan mati tetapi treknya adalah pada saat kita akan pulang jadi pas kita pulang itu akan melewati hutan mati oke ya langsung saja kita lanjut lagi ke hutan atau pondong salada selamat Alhamdulillah kita bisa tiba di lokasi camp area di Tunok Salada kurang lebih dari perjalanan kita memakan waktu kurang lebih satu jam setengah untuk kita masuk di kawasan ini untuk di camp Salada jadi peneriannya adalah ini bisa kita lihat dia ada posisi sebelah kanan ini kurang lebih masih ada 5 atau 10 menit lagi kita sampai di kawasan camp area dan ini kita sudah mau mendekati atau kita sudah masuk kawasan Pondok Salada atau camp area kita malam ini guys ini suasana sangat-sangat rindang sekali saya bisa lihat kanan kiri kita dipenuhi dengan proponganan karena itu karya disini adalah salah satunya yang disarankan untuk di kawasan selanjutnya kita menuju untuk tempat camping kita Hai guys kita tetap semangat guys oke guys kita persis berada di jalur pendakian mau menuju ke Pondok Salada untuk kita nge-camp dan ini kita masih membutuhkan untuk ngerest lagi supaya tenaga yang kita hasilkan tuh apa kita ngecas tenaga lagi ya biar lebih ada lagi untuk kita jalan ke Pondok Salada dan ini kita masih ngerest untuk beberapa kalinya tidak apa-apa yang penting kita pelan-pelan alon-alon asal kakon dan kita pelan-pelan bisa sampai ke tempat tujuan untuk teman-teman yang setia menonton video gue kali ini jadi kebetulan di belakang gue ini kita lihat itu adalah hutan mati dan hutan mati adalah kalau kita melewatinya adalah pada saat kita mau trekking pulang jadi pas kita trekking untuk berangkat itu kita belum melewatin hutan mati pas kita besok pulangnya kita akan melewati hutan mati itu guys ini kedua kalinya gue kesini kurang lebih dulu tahun 2015 selang tujuh tahun lagi Alhamdulillah gue masih diizinkan untuk kembali lagi di daerah Papandayan ini kita lihat hutan mati selamat datang di Pondok Salada to the list disini tidak ada sinyal wi-fi tapi kamu akan temukan koneksinya lebih baik bangunlah dengan tersenyum carilah petualang dan jaga alam lihatlah matahari terbit dan terbenam berfoto dengan adil wis kita sudah sampai di selamat datang di Pondok Salada guys Alhamdulillah setelah kita trekking kurang lebih tadi kita berangkat jam 8 kita sampai jam 1 ya 8 9 10 11 12 kurang lebih 4 jam setengah ya 4 jam setengah kita sudah sampai di Pondok Salada jadi disini ada beberapa quotes quotes menarik diantaranya adalah disini tidak ada sinyal wi-fi tapi kamu akan temukan koneksi yang lebih baik oke keren banget nih banyak banget quote quote disini oke langsung saja kita akan turun dan kita akan pasang tenda di Salada guys jangan kemana-mana tonton terus di channel youtube gue yaitu di masku channel jangan lupa like comment share dan subscribe tentunya siap bang woi nasi guys woh langsung nasi goreng mantap-antap ayam goreng ayam goreng nasinya guys hai 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 ini kita berada di posisi papan Dayan ini adalah hutan mati kalau kita lihat view dari kiri sebelah kiri oke aman oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua jadi sekali sekali lagi gue ucapkan terima kasih yang sudah menonton video gue kali ini jadi sehari ini gue berada di daerah ini di kawasan seperti lembah berada di kaki gunung papan Dayan bisa dilihat belakang kita ini adalah view-view sangat keren banget nih itu gunung apa ya itu ya sindoro prau atau sumbing banyak sekali view-view dan itu adalah tuh awan ya guys keren banget tetap ya jangan lupa langsung saja kesini temui saja spot-spot menarik yang ada di gunung-gunung Indonesia guys selamat pagi teman-teman semua pagi ini gue berada di daerah Papan Dayan dan untuk kalian tahu ini adalah spot yang lumayan bagus bisa dibilang sangat bagus sih bukan lumayan bagus lagi kita bisa lihat nih di belakang kita ini berjejer gunung-gunung dengan pemandangan yang sangat indah disitu juga ada awan apa namanya lautan awan yang membentang sangat luas sekali bisa kita lihat jangan kemana-mana ikuti terus kisah perjalanan gue menaiki gunung-gunung yang ada di Indonesia jangan lupa untuk like komentar dan subscribe-nya di masku channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang cancingnya babe saya sedang berada di hamparan awan gunung papan Dayan pagi Bang Eka Setiawan woi ini chef kita chef satu-satunya yang luar biasa sekali guys masak ini apa nih ah nugget ada sosis nasi sayur asam bakso jengkol kurukuk woi chef Eka asli parung jadi jangan lupa kalau ingin camping dan pengen nyewa orang masak langsung aja hubungi nanti di bawah ini guys kita persis berada di bunga edilwes ini adalah salah satu bunga yang dilindungi dan kita tidak boleh memetiknya kita cukup boleh memandangi saja atau kita menikmati dari pemandangan saja jadi salah satu bunga ini adalah kita sudah dilindungi oleh pemerintah kita tidak boleh mengambilnya kita tidak boleh memetiknya dan ini bunga ini tumbuh subur berada di kawasan gunung papan Dayan ini adalah di sekitar pondok salada atau tempat camping ini juga tersedia banyak sekali pohon-pohon yang berdiri di edilwes dan ada satu lagi di tegar alun itu sudah tersedia banyak sekali untuk bunga-bunga adilwes ini jadi memang ini adalah salah satu bunga yang sudah dilindungi oleh pemerintah karena keberadaannya sangat langka sekali oleh karena itu dilindungi supaya bunga ini masih ada hingga kelat nanti terima kasih telah menonton! selamat menonton! segera kali ini terima kasih guys Oke langsung aja buat yang berpandayan sambungi tanggungi untuk perjalanan di komando Sampai jumpa di video selanjutnya